Di pertanyaan kali ini kita diminta untuk menentukan sebuah persamaan lingkaran dengan syarat menginggung sumbu X dan sumbu Y berpusat pada kuadran 3 dan jari-jarinya adalah 3 satuan. Nah di bawah layar ini kita mempunyai 2 gambaran. Yang pertama adalah jika lingkaran yang menginggung sumbu X. Kita bisa lihat jika pusatnya adalah A, B, R-nya itu sama dengan B atau R sama dengan modulus B. Dan jika lingkarannya yang menginggung sumbu Y, kita bisa lihat jika pusatnya adalah A, B, R-nya dia itu sama dengan A. Berarti kita bisa tulis R sama dengan modulus A. Nah karena lingkaran kita ini menyinggung sumbu X dan sumbu Y, berarti R kita ini sama dengan modulus A dan R kita ini juga sama dengan modulus B. Nah karena lingkaran kita ini juga berpusat pada kuadran 3, berarti nilai A dan nilai B kita ini dua-duanya negatif. Berarti kita bisa konklusikan bahwa R kita ini sama dengan 3, berarti A kita itu sama dengan negatif 3 dan B kita itu sama dengan negatif 3. Berarti pusat lingkaran kita itu adalah negatif 3, negatif 3. Nah kita punya rumus baku lingkaran yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Di mana pusat lingkaran kita itu sama dengan A, B, di mana pusat lingkaran kita itu sama dengan A, B dan jari-jari kita itu sama dengan R. Nah kita masukkan nilai-nilai yang kita punya ini ke rumusnya. Jadi kita punya X dikurangi A kita negatif 3 kuadrat ditambah Y dikurangi negatif 3 kuadrat sama dengan R kita 3 kuadrat. Jadi kalau kita sederhanakan kita punya X plus 3 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 9. Ini jawaban kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.